Halo semuanya, masih bareng Gadgetrend, dan ini adalah Asus Zenfone 5. Saya sebutnya Zenfone 5 aja ya, Indo banget gitu. Setelah beberapa waktu lalu netizen Gadget diramaikan dengan Zenfone Max Pro M1, tidak lama setelah itu Asus merilis Zenfone 5 yang mana adalah hape pertama dari Asus yang mempunyai notch atau poni. Pertama kali megang hape ini udah kerasa banget solidnya, gagah gitu. Malah saya ngerasa kayak megang hape Zenfone 3, kokoh gitu ya. Kalau melihat desainnya, Zenfone 5 ini memiliki keunikan desain tersendiri dibanding Zenfone lainnya. Hape ini adalah hape pertama Asus yang mengusung layar penuh dengan bezel tipis dan berponi. Bagian depan dan belakang Zenfone 5 dilapisi dengan kaca yang dikombinasikan dengan frame aluminium. Kaca bagian layar di Zenfone 5 dilapisi dengan pelindung Corning Gorilla Glass, tapi saya belum tahu Corning Gorilla Glass versi berapa yang digunakan. Dengan bezel yang tipis, layar dari Zenfone 5 ini berukuran 6,2 inci dengan resolusi layar 1080 x 2246 piksel dan menggunakan teknologi IPS LCD. Untuk tampilan layarnya, menurut saya pribadi sudah bagus banget. Nah, kalau ngomongin poninya, buat kamu yang gak suka ada poni di hapenya, kita bisa sembunyikan poninya dengan masuk ke menu pengaturan atau setting dan pilih hide notch atau sembunyikan. Jadi hape gak mempunyai poni. Seolah-olah ya, padahal cuma disembunyiin doang. Kemudian ngomongin performa, Zenfone 5 ini menggunakan chipset Snapdragon 636 terbaru dari Qualcomm, dikombinasikan dengan RAM 4GB dan internal storage 64GB, hape ini dapat menjalankan berbagai aplikasi dan game yang cukup berat tanpa masalah. Secara keseluruhan, performa di hape ini lancar banget. Cuman, karena menggunakan ZenUI kayaknya cukup berpengaruh ke performanya. Contohnya, saya cukup sering ngerasain lag ketika ada notifikasi, apalagi kalau notifikasinya itu sekaligus muncul banyak. Masalah ini gak saya rasain pas saya coba Zenfone Max Pro M1 yang menggunakan chipset yang sama, Snapdragon 636, tapi menggunakan Android murni. Selanjutnya, saya mencoba bermain game. Ketika dicoba untuk memainkan game Mobile Legends dengan setelan grafis high, performa gamenya itu lancar. Kemudian menjalankan game PUBG Mobile dengan setelan grafis medium, game dapat berjalan dengan baik. Jika merasa membutuhkan performa lebih, terutama ketika bermain game, terdapat fitur yang namanya AI Boost. Untuk meningkatkan performa HP dengan catatan ini akan mempercepat pengurangan daya baterai. Saya coba ngetes HP ini menggunakan Antutu dan Geekbench dalam mode normal dan mode AI Boost. Dan hasilnya seperti ini. Skor Zenfone 5 di aplikasi pengetesan Antutu dan Geekbench menghasilkan skor yang cukup tinggi di kelasnya. Skornya ini menyayangi ponsel kelas flagship 2 tahun yang lalu, apalagi jika fitur AI Boost-nya diaktifkan. Bisa kita lihat, kalau fitur AI Boost-nya diaktifkan, skornya itu lebih tinggi. Untuk sensor sidik jari, yang saya rasain ketika saya menggunakannya adalah cepat ya. Jadi saya sangat jarang banget ngerasa kesulitan menggunakan sensor sidik jari. Di HP ini juga terdapat sensor NFC, Near Fear Communication, yang biasanya saya gunakan untuk mengecek saldo e-money. Kemudian, salah satu yang membuat Zenfone 5 berbeda dibanding dengan Zenfone Max Pro M1 adalah kameranya. Zenfone 5 dilengkapi dengan dual camera, kamera utamanya menggunakan sensor Sony IMX363 12MP dengan aperture f1.8, dan kamera sekundernya mempunyai resolusi 8MP dengan aperture f2.0, dan kamera sekundernya ini adalah kamera wide angle 120 derajat. Dan kameranya dilengkapi dengan VDAF, Gyro Ace, dan Dual Tune LED Flash. Sementara kamera depannya memiliki resolusi 8MP dengan aperture f2.0 dan Gyro Ace yang dapat menghasilkan foto selfie dengan hasil yang baik. Asus mengatakan, kamera Zenfone 5 menggunakan teknologi AI camera, yang akan menyesuaikan secara otomatis tergantung suasana objek foto untuk menghasilkan hasil foto yang memuaskan tanpa perlu repot penyetelan manual. Menurut saya pribadi, kamera belakang dari Zenfone 5 ini sudah bagus. Foto lowlightnya bagus, mode bokehnya juga bagus, dan aperture-nya bisa kita atur sesuai selera. Kemudian video yang dihasilkan menggunakan kamera Zenfone 5 ini juga sudah cukup bagus, apalagi ditambah dengan fitur Ace, Electronic Image Stabilization. Jadi merekam video sambil bergerak, hasilnya terlihat lebih stabil. Sedikit info tambahan, Dan di saat kami mereview Zenfone 5 ini, ada beberapa update. Salah satunya adalah hadirnya Google Lens, yang terintegrasi langsung di aplikasi kameranya. Google Lens ini bisa digunakan untuk mencari produk seperti furnitur dan baju. Bisa juga untuk mencari buku, video, musik, dan bisa juga digunakan untuk mendapatkan informasi tempat ataupun barcode. Selanjutnya, untuk daya tahan baterainya, HP ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas 3300 mAh, dan selama saya menggunakan HP ini, saya merasa cukup irit. Saya bisa mendapatkan screen on time selama 5 jam dari level 100% sampai 15%, ketika saya menggunakan aktivitas saya sehari-hari seperti browsing, sosmed, chatting, dan membuka berbagai aplikasi produktivitas. Angka tersebut cukup bagus, melihat baterainya itu 3300 mAh. Nah, untuk ngecasnya biasanya memakan waktu sekitar 2 jam 20 menit, dari kondisi 15% sampai 100% dengan menggunakan charger bawaan Zenfone 5. Secara keseluruhan, Zenfone 5 adalah ponsel kelas menengah dengan performa dan kamera yang sudah oke, serta fitur ponsel yang melimpa. Kalau misalnya ada yang nanya, mending mana sama Zenfone Max Pro M1? Nah, jika kamu pengen HP dengan kamera yang lebih oke, kemudian punya NFC, Zenfone 5 adalah pilihan yang lebih menarik dibandingkan Zenfone Max Pro M1. Oke, itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-like, di-comment, dan di-subscribe. Thanks for watching and see you next time. sub indo by broth3rmax